Intro Berbicara mendidik anak remaja Nah anak remaja ini memang unik saudara ya Pernah terjadi ya anak remaja ini masuk kamar mandi ya Untuk ganti baju, dandan, make up Dia keluar dari kamar ya Dia tanya mamahnya Gimana ma? Wih bagus Masuk kamar lagi Kalau yang ini ya oke juga Masuk kamar lagi Dia nanya lagi Mamahnya jawab Nah itu kamu itu terserah kamu ya Yang penting kamu seneng Kamu oke Mama juga oke Dia masuk lagi Ganti lagi Sampai akhirnya Wih mamahnya kaget Kamu mau keluar pakai baju kayak gitu Nah anaknya masuk ambil tas segala macem Berangkat ya deh Justru dia pakai yang Nah ini sebenarnya bukan anaknya yang salah Kalau menurut Lin Scoresby Dia itu pakar keluarga dari family.com Dia konselor untuk pernikahan dan juga diri anak Dia punya tips, punya nasihat bagaimana menjagai supaya penampilan anak remaja itu ya terkendali dalam arti gitu ya Gimana bersikap dengan bijak supaya tidak mengalami yang seperti tadi Untuk memahami penampilan anak remaja kita mari kita belajar dari Lin Scoresby yang menulis artikel Principles to enforce on your teen school's appearance Bagaimana menangani atau mengendalikan penampilan anak remaja anda Nah yang diajarkan disini adalah yang pertama Pahami bahwa anak remaja Kalau dia berpenampilan aneh-aneh ya Mungkin lambang ini lambang itu Itu bukan filosofi hidup Itu sebatas individualitas Itu sebatas pernyataan Saya ini sebuah pribadi gitu ya Jadi jangan takut Wih kalau dia pakai logo itu ya Saya lebih patah-patahin Wah nasi kali Dia nggak tahu apa itu nasi Apa itu gereja setan Apa itu ini Dia hanya ngelihat aja ini logonya keren juga nih Wih gaya juga nih gitu ya Wah dia lihat sana, lihat sini Wah ini kayaknya boleh juga nih dipadukan dengan ini Padahal ini sama ini dipadukan ya Kalau dipajari sejarahnya Itu musuhan gitu kan Dia nggak sampai sedalam itu gitu ya Jadi penampilannya bukan filosofi hidupnya Jangan takut bahwa dia sudah materialisme, hedonisme, dia isme-isme Nggak, 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 nggak Bagi remaja penampilan adalah pernyataan individualitas Pahami bahwa remaja itu berdandan, berpenampilan Hanya ingin tampil beda gitu ya Makanya kalau dia berdandan Nah komentarinya itu sungguh-sungguh gitu Jangan, ya terserah kamu nak Kalau kamu seneng ya Mamak oke Nanti begitu dia Wih, kamu mau pesta pakai baju begini Kamu mau kuliah dengan begini Berarti ini yang beda gitu ya Jadi ketika dia Minta saran gitu ya Tinggalkan itu majalahnya, korannya, Facebooknya Lalu lihat anak dengan sungguh-sungguh Wih, kamu kelihatan anggun Wih, yang ini kamu ceria banget gitu ya Wah, kelihatan muda banget nih Kamu ini boleh nih Wih, beda sama yang lain pasti deh Kamu ini Jadi komentarnya yang sungguh-sungguh gitu ya Kamu unik, kamu cantik, kamu anggun, kamu ini Acaranya apa sih? Wah, kalau perlu pengen tahu Wah, kalau acara ini Wah, yang ini lebih cocok ini Jadi dia akhirnya ya tahu bahwa Hal-hal gimana yang cocoknya itu Makin lama makin mengerti gitu ya Tapi seandainya dia memilih untuk yang pilihannya tadi Pahami bahwa itu sekedar individualitas Ingin tampil beda Anak remaja tidak mau berdandan Supaya dia diakui sebagai anak bapaknya gitu ya Ya, kamu tuh harus menjaga Biar kamu tuh anaknya Pak Jarod loh ya Jangan pakai baju seperti itu Dia tidak berdandan untuk sebagai anaknya Pak Jarod gitu ya Anaknya Pak Budi, Pak siapapun Enggak, enggak, enggak Dia berdandan untuk dirinya sendiri Untuk tampil beda Kalau kita memahami Kita akan mengerti Kita akan bereaksi dengan tepat Lebih bijaksana Nah, sebagai sahabat Justru lebih bisa mengendalikan Tapi kalau sebagai musuh Tidak pernah didengarkan Jadilah sahabat bagi anak remaja Anda Dan Anda akan bisa mengendalikan Sebagian Ya, mungkin enggak seluruhnya Sebagian besar Penampilannya Untuk lebih bijaksana Di dalam berdandan Di usianya Yang masih remaja Terima kasih telah menonton!